Pembelajaran 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 pada tahun pelajaran baru nanti Ya tapi kalau yang jelas Tahun pelajaran baru 2020-2021 Dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 Nah masalah katanya dengan Bagaimana bentuk Pembelajaran suasana Kegiatan pembelajaran apakah tatap muka Seperti sebelum COVID Atau kita nanti Melaksanakan pembelajaran ini Karena kondisinya belum mungkin kan Harus BDR lagi seperti kemarin masa ini, atau mungkin dengan yang kita sudah melalui kebijakan new normal, ya dimana ini memang harus ditata lagi, kita kehidupan normal, namun harus dengan cara yang baru, nah ini kita masih juga menunggu kebijakan dari perusahaan, kita juga menunggu situasi dan kondisi berdasarkan evaluasi pertembahan COVID ini, ya kita semua tentu punya harapan, wah sudah sehat, baik semuanya, benar-benar tidak ada corona ira, gitu, tapi kan kita juga tetap mempersiapkan ini yang perlu kami sampaikan yang jenis pertama tadi, PBDB sudah kita siapkan dan insya Allah nanti tidak ada masalah kemudian tahun pelajaran baru insya Allah kita sudah tata, kita siapkan ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahasanya kami di dinas Cipura Kapol dan Tantul ini sudah menyiapkan tentang terkait dengan pembelajaran kemudian, nanti ketika tahun pelajaran baru kalau masa darurat kemarin mulai Maret sampai ini, Juni ini ini kan betul-betul yang tadi belum disiapkan jadi guru masih terkaget-kaget dan sebagainya orang tua juga terkaget-kaget nah, nanti ini insya Allah kita sudah tata apalagi kalau nanti ketika new normal nanti sudah kita memilihkan kebijakan ke sana kemudian nanti kita pembelajaran tatap muka walaupun nanti itu mungkin tidak bisa sekarang yang kelasnya itu satu rombel atau satu kelas itu 32 nanti kan berarti dengan kita disesai disesai itu kan kita harus jarak-jarak nah, mungkin satu bangku itu hanya untuk satu nah, sehingga kapasitas yang sekarang 32 nanti mungkin bisa hanya 16 yang SD kapasitasnya satu rombel itu 28 mungkin hanya 14 nah, sehingga nanti kan mungkin bisa dimodel safe pagi dan siang atau mungkin selang-seling masuknya tapi apakah sudah siapa? nah, ini yang kita tata nah hal yang sangat penting untuk ke sana persiapannya kalau seadinya nanti waktu belajarnya itu di selang-seling atau dibuat safe itu berarti kan hanya 50% ini waktunya yang tersedia sedangkan materi pembelajaran materi pelajaran bahan ajar itu kan desainnya untuk satu semester atau satu tahun itu itu kan waktunya kan full satu jp misalnya 45 menit nah, nanti kalau kemudian di safe kan berarti satu jp-nya mungkin bisa diparuh hanya 22 setahun menit nah, berarti ini capaian ini nanti mesti akan tidak bisa terpenuhi kalau seadinya tidak ada penataan curriculum-nya lagi nah, makanya ini kita di Dinasipura ini sudah merancang suatu kegiatan team tech khusus pada guru baik guru SD kelas 1 2, 3, 4, 5, 6 maupun guru SMP untuk makl nah, ini sudah kita skenario kita save pelatihan yang pertama itu materinya yang utama adalah tentang pemetaan KD atau pemetaan materi bahan ajar agar disesuai dengan waktu nah, ini mesti kemudian nanti diambil tentang KD-KD atau kompetensi dasar kompetensi dasar yang esensial yang krusial yang penting yang itu harus disampaikan ketika nanti pembelajaran nanya tadi waktunya 50% berarti ini materi-materi yang harus masuk yang harus disampaikan nah, yang lainnya yang tidak krusial tidak esensial nanti bisa dengan referensi anak mungkin bisa dengan penugasan belajar sendiri ataupun mungkin dengan penugasan untuk mengerjakan latihan-latihan atau juga ini yang alhamdulillah ini perlu kami sampaikan kepada sebuah masyarakat di Obatan Tantul suasana COVID-19 ini yang ter mendapatkan misalnya dampak yang luar biasa ternyata itu menimbulkan inovasi dan kreatif kreatifitas guru yang luar biasa iya Pak iya ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Tantul bahwasannya ini kalau kementerian sudah ada ruang belajar ruang guru dan berbagai aplikasi pembelajaran termasuk di Jogja itu ada GB kelas kita di Kabupaten Tantul sekarang sudah lahir atau di dalam ruang siar guru luar biasa ruang siar guru ini ada untuk media pembelajaran online yang ini dirancang oleh guru-guru kita sendiri guru-guru SD di Kabupaten Tantul ini yang kita dibantu memang oleh orang tua dari komite untuk dipasiliasi kaitannya dengan siaranya dan ini dilingkan dengan Youtube nah ini bisa diakses seluruh masyarakat dan nanti ketika nanti sudah mulai tahun pelajaran baru ini insya Allah kita mohon dukungannya mohon duannya nanti ini kita akan ruang siar guru ini tampil setiap hari setiap hari nanti ada satu mata pelajaran nah dari nanti siapa yang menyampaikan ya guru-guru kita sendiri guru-guru bantu yang akan menyampaikan pada anak-anak bantu nah ini untuk referensi yang tadi di luar skenario apa misalnya pengetaan dari kandil-kandil yang usia lagi yang di luar itu nanti ada program seperti itu nah ini yang kita siapkan dan ini kita sudah merancang karena di Bantul ada 17 kecamatan kemudian di tiap kecamatan itu ada gugus-gugus atau UKKG kelompok perja guru nah ini nanti setiap kecamatan nanti ada keterwakilan guru yang kita latih di dinas kemudian nanti akan mengimbaskan di masing-masing kecamatan dan di gugusnya nah seperti itu sehingga nanti tahun pelajaran baru insya Allah nanti tidak ada kegaman lagi ya guru sudah siap pelakangnya entah nanti pembelajarannya itu tatap muka dengan new normal atau itu nanti pembelajaran masih BDR pembelajaran rumah itu sudah kita siapkan jadi hal apa yang nanti harus disampaikan kepada siswa dalam pelajaran dan pembelajaran di tahun pelajaran baru termasuk katanya dengan nanti model penilaian jadi ini yang pertama tadi adalah pemataan pemataan materi atau bahan lajar atau kade-kade yang berusia yang kedua nanti ada penilaiannya karena sistem penilaian jarak jauh dengan tatap muka biasa kan tidak nah ini yang harus kita upayakan nanti ini ada pelatihan pada guru ada bintang guru sehingga guru nanti tahu oh seperti ini menilainya jadi kade ini ngukurnya dengan ini kade ini dengan ini seperti yang ketiga adalah juga terkait dengan masalah bagaimana ada guru ini bisa menyampaikan materi dengan berbagai media khususnya adalah media online nah ini yang harus kita pegalkan pada para guru sehingga nanti guru ini sudah enjoy sudah siap koknya sudah ready untuk masuk tahun pelajaran baru guru ready orang tua juga sudah tidak sudah tersusiasi baik dan anak ayah sudah memang selama dua bulan lebih ini kan sudah seperti itu belajar dari pengalaman dan kita harapannya nanti memang baik tapi kalau masih harus seperti itu ya kita sudah lebih terbata lagi persiapannya dinas dipora kaupaten bantul sudah sangat siap ya Pak kita insya Allah kita masih walaupun ini memang terserang saja kami juga ada beberapa hal yang memang ini kita butuh kerjasama dengan berbagai pihak termasuk karena memang untuk pelatihan yang dalam jumlah besar ini kan tidak mungkin karena biaya kita kan juga terbatas bahkan kita memang banyak dalam refocusing ini kan anggaran dari dinasnya banyak yang istilahnya yang kita turangi terus tangan saja untuk mengatasi covid-19 ini ya termasuk juga katanya dengan bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak nah makanya kegiatan-kegiatan kita itu nanti kita juga banyak memang kita dengan online itu kan lebih imat yang kedua juga nanti kita mohon untuk istilahnya dukungan dari guru dukungan dari sekolah-sekolah khususnya di KKG sehingga nanti itu sifatnya akan mandiri mandiri untuk melaksanakan kegiatan persiapan untuk pembelajaran menghadapi tahun-tahun dengan kondisi online dan tentunya menggunakan internet ada biaya lagi nanti biar dibikiran Pak Is, Dharma, dan seluruh timnya terakhir Bapak mungkin ada terakhir statement Pak Is jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul pada usia dan juga warga diinggi pada umumnya bahwasannya menghadapi tahun pelajaran baru 2020-2021 kita harus siapkan Pak Menteri sudah menyampaikan bahwasannya agenda kalender akademik tetap berjalan sesuai dengan yang sudah disiapkan makanya yang pertama ini PPTP di Kabupaten Bantul sudah dimulai yaitu tahapan yang pertama saat ini adalah sosialisasi dan publikasi yang nanti tahapan berikutnya adalah pendaftaran dimulai dari yang jalur non-online itu KKO itu 22 sampai 25 Juni kemudian nanti jalur online itu yang tiga jalur yaitu jalur prestasi jalur afirmasi dan jalur kepindahan tugas ini dilaksanakan tanggal 25 sampai 27 Juni kemudian jalur yang terakhir itu adalah jalur yunasi murni ini dilaksanakan tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli nah itu silakan kepada masyarakat yang memang berkepentingan artinya ingin mendaftarkan putra putrinya baik itu mau masuk jalur ke TK SD maupun SMP bisa mempersiapkan diri dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya di sekolah baik di SD di SMP sudah siap saat ini dengan informasi-informasi kami juga ada web di Dinas Dipura dan juga nanti ada web khususnya di laman BTPDB nanti yaitu di alamatnya di bantul kap siap ppdb.com ini seluruh informasi disana sudah ada termasuk yunasi ada termasuk kuota atau daya tampung sekolah berapa sudah ada disana silakan nanti kalau seandainya ada hal yang memang belum jelas bisa juga kami di Dinas Dipura membuka POSCO layanan PPDB 2020 yang kita siap stand by dan ada hotline-nya yang pertama kali saya sampaikan dulu adalah melalui nomor HP 081 2278 0137 kita siap memberikan informasi 24 jam nah ini yang perlu kami sampaikan seluruh permasalahan apapun itu bisa kita selesaikan kita bantu untuk memberikan solusinya selanjutnya siap-siap untuk memasuki tahun pelajaran baru semoga kondisi COVID-19 sudah lebih baik bahkan itu Corona sudah hilang dari bumi sehingga kita enjoy semuanya semikian terima kasih salam saya sudah berjumpa kita kali ini dengan Bapak Isdar Moko beliau kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gopat yang batu realita yang ada memang harus kita jalani dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini pembelajaran dengan daring seperti yang akan memang tetap dilaksanakan ke depannya tapi akan seperti apa kita lihat lagi karena dengan pemetaan dan penilaian yang berbeda dengan sistem yang berbeda supaya nanti dapat memberikan hasil yang maksimal kepada peserta didik di Kabupaten Bantul dan jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan berita Kabupaten Bantul di Instagram Facebook Twitter di Pemkap Bantul at Pemkap Bantul jangan lupa disitu ada updating berita terbaru dan untuk subscribe di Youtube channel Bantul TV jangan lupa untuk di subscribe dan untuk PPDB juga dapat mengakses ppdb.com itu terkait penerimaan peserta didik baru dan jangan lupa untuk murid-murid menyaksikan Youtube di Ruang Siar Guru disitu akan banyak sekali informasi pembelajaran dari guru-guru kita di Kabupaten Bantul Mantap dengan demikian berakhir sudah perbincangan kita kali ini jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan cuci tangan sesering mungkin menggunakan masker apabila keluar jauhi kerumunan dan tetap sehat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati